Ya Zuhuran Radhimini Asmi'i Layli Nasyidi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diampuni dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabatku yang dirahmati Allah SWT Setelah beraktifitas yang menguras keringat Hal pertama yang terlintas di fikiran kita adalah mandi Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran saja Tapi juga menyegarkan badan setelah lelah beraktifitas Mandi merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim di dalam menjaga tubuh Agar tetap bersih dan nyaman Sehingga ketika kita beribadah Dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu Tapi sayangnya Ada sebagian orang yang kurang memahami pentingnya mandi Sehingga mereka enggan melakukan dengan rutin Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Kebersihan sebagian daripada keimanan Yang artinya dengan menjaga kebersihan sama artinya kita menjaga kesehatan dan keimanan Selain kita harus mengetahui mandi yang dianjurkan dan disunahkan dalam Islam Penting bagi kita untuk mengetahui tentang bagaimana tata cara mandi yang benar Agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan Ada pun cara mandi yang benar itu tidak hanya dengan melepas pakaian saja Dan kemudian langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh Namun ada urutan yang harus diikuti Pertama-tama yaitu dimulai dengan menyiramkan air ke telapak kaki Lalu ke betis, paha, perut, dan juga pundak Lalu setelah itu berhentilah sejenak selama 5-10 detik Dan rasakanlah sampai terasa seperti ada uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun kita Dan kemudian barulah kita bisa melanjutkan mandi seperti biasanya Ada pun hikmah dari cara mandi yang benar ini yaitu Untuk menghindari retaknya tubuh Seperti halnya gelas yang diisi dengan air panas Dan kemudian setelah itu diisi dengan air dingin Sedangkan tubuh kita juga sama cenderung panas Dan air mandi yang kita gunakan itu kebanyakan akan cenderung dingin Maka jika kita langsung menyiramkan air ke seluruh badan kita Maka hal itu akan menyebabkan sesuatu yang fatal Yang akan terjadi pada tubuh kita Bahkan selain itu, angin yang seharusnya keluar dari tubuh Justru malah akan terperangkap dan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah Maka jika cara mandi kita tidak benar Maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan Seperti jatuh di kamar mandi, setruk, masuk angin, dan juga migren Kemudian setelah itu, selain memperhatikan mandi dengan benar Perlu juga kita memperhatikan waktu yang dianjurkan Dan juga waktu yang dilarang oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak mandi Dan diantara waktu yang dianjurkan untuk mandi di dalam ajaran Islam Menurut buku fikih Islam wa adilatuhu jilid 2 dijelaskan Bahwa waktu mandi yang dianjurkan menurut madhab Imam Syafi'i Yaitu di pertengahan malam Sedangkan menurut madhab maliki Dianjurkan pada seperenam terakhir malam Dan setelah melaksanakan sholat subuh Sementara menurut madhab Imam Hanafi dan Hambali Memerintahkan untuk melakukan mandi setelah sholat subuh Dan dari keempat madhab tersebut Semuanya menganjurkan untuk mandi pada waktu pagi hari Baik itu setelah tengah malam Ataupun setelah sholat subuh Dan hal ini disebabkan Karena pada waktu tersebut Kandungan ozon pada air itu sangatlah tinggi Sehingga tubuh kita akan terasa lebih segar Dan daya tahan tubuh kita akan meningkat Maka oleh sebab itu Sebagian seorang muslim sangatlah penting sekali Untuk mengetahui dan menjaga waktu mandi yang baik Dan juga dianjurkan dalam agama Islam Menurut pakar kesehatan Ada 3 waktu yang tidak disarankan untuk mandi Pada waktu-waktu tersebut Kondisi jantung sedang melemah Sehingga beresiko menyebabkan kematian mendadak Ada pun waktu yang dilarang untuk mandi Yaitu sebagai berikut Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah baiknya para sahabat beriman Untuk menyimak terus video ini sampai selesai Agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh Supaya tidak gagal faham Dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan Yang pertama 30 menit setelah sholat asar Larangan yang pertama ini Adalah jangan mandi 30 menit setelah sholat asar Lantas apa yang akan terjadi apabila larangan tersebut dilakukan Pada kisaran waktu itu Kondisi darah dalam tubuh tengah dalam keadaan panas Sehingga apabila kita mandi Maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih Bahkan waktu tersebut dipercaya Dapat meningkatkan resiko kematian mendadak Jika Anda bersikuku untuk mandi pada rentan waktu itu Lalu yang kedua adalah setelah sholat maghrib Janganlah mandi pada pukul waktu 18.00 hingga 19.00 setempat Atau pukul 6 hingga jam 7 malam Mandi setelah sholat maghrib juga sangat tidak dianjurkan Dan bahkan dilarang Karena kondisi jantung pada saat itu melemah Jika mandi di waktu tersebut Jantung akan mengalami kaget Dan dapat mengakibatkan kematian mendadak Di samping itu Mandi setelah sholat maghrib Juga meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah Kemudian yang ketiga Setelah sholat isya hingga jam 12 malam Setelah sholat isya merupakan waktu Yang juga dilarang untuk mandi Pada waktu itu jantung kita sedang beristirahat Mandi pada saat itu Akan menyebabkan kerusakan jantung Hingga penyakit rematik Rasulullah s.a.w. bersabda Mandi yang tepat adalah di waktu subuh Atau sebelum subuh Karena pada saat itu Air mengandung ozon yang lebih tinggi Sehingga sangat baik untuk tubuh Dan bisa membuat anda awet muda Serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh Sahabatku yang dirahmati Allah Itulah tiga larangan waktu mandi Yang harus kita hindarkan Sebab bisa mengakibatkan kematian Demikianlah hanya ini yang bisa saya bagikan Dan sampaikan Semoga bermanfaat Untuk kita semua Wallahu'ala misawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.